dan berkontribusi sesuai dengan tentunya tugas fungsi masing-masing dan mungkin preferensi juga dari masing-masing. Yang penting harus koordinasi dan kolaborasi. Lalu juga, ini ada dikasih contoh juga, katanya kalau tata laksana kasus pastinya untuk SOP itu harus bersama-sama, juga ada edukasi untuk masyarakat dan mungkin masyarakat juga bisa membantu menyebarluaskan informasi edukasi ini. Kalau untuk tata laksananya tentunya diberikan kepada pihak yang profesional. Virtual workshop ini juga bermaksud, ya tadi ya, capacity building meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan dari NAKES untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat hari ini. Khususnya yang dari daerah-daerah wisata, saya lihat ada hadir di sini, mungkin bisa lebih mengenal ya, tentang potensi kasus-kasus yang terjadi di wilayah Bapak Ibu. Sebagai bagian dari, apa ya, sebenarnya kan ini juga sumber daya ya di wilayah kita ya, pariwisata dan lain-lain. Sehingga hal ini menjadi sangat penting dan strategis. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, perkenalan sekaligus juga perkenalan terhadap program yang cukup baru ini di Kementes. Tapi kita bersyukur kita juga punya ahlinya ya, dan punya tim kerja yang sudah solid. Dan tadi One Health itu menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk kita menjaga kesehatan dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya. Baik itu manusia, hewan, maupun juga tumbuhan dan lingkungan kita pastinya. Baiklah, mari dengan mengharapkan dan memohon penyertaan serta tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini, virtual workshop penanganan kasus sengatan hewan laut berbisa, ubur-ubur, bintang laut, bulu babi, dan lain-lain ya. Spongebob and the gangs gitu. Bagi tenaga kesehatan, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti, shanti, shanti om. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih dokter Siara kesambutannya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam acara mimpi kita hari ini. Seperti yang kita tahu, acara ini berjudul penanganan terhadap pengetan hewan laut yang berbisa. Dengan narasumber kita hari ini, di sini kita ada dokter-dokter Tri Maharani, MSI SPEN. Dokter Tri Maharani merupakan lulusan S1 di Pakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pernah mengambil spesialis emergensi di Universitas Brawijaya Malang dan lulusan S2 Imunologi di Universitas Erlangga, Surabaya. Dokter Tri juga pernah mengambil doktoral atau S3 di Biomedic Universitas Brawijaya Malang. Profam Sandwich Light Program S3 di Universiti Lorten, Belgium, serta Clinical Toxinology Course di Universiti Adelaide, Australia. Dokter Tri Maharani saat ini menjabat sebagai ketua kajian program penanganan digitan hewan berbisa dan tanaman teracun Indonesia. Sebagai Presiden Indonesia Taksinologi dan Ketua Reks Indonesia. Sebagai peneliti atau analis ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Sebagai advisor temporari WHO Guideline 2016. Sebagai Women Champions of Snack Bite 2020. Sebagai konsultan emergensi rumah sakit pusat, Pertamina Jakarta dan konsultan FENOM Center Indonesia. Baik, dokter Prima Harani, saya persilahkan untuk langsung mengisi materi kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi Mbak Nirma dan semua teman-teman yang ada di Youtube dan juga ada di Zoom. Saya sangat surprise karena dalam beberapa hari ini saya lihat pendaftaran sudah lebih dari 1.500 orang. Terima kasih ya teman-teman dan hari ini sudah datang 820 orang yang di Zoom, yang di Youtube lebih banyak lagi. Terima kasih atas antusiasma yang luar biasa. Kemarin di acara gigitan ular, 3.000 orang nakes bersama spesialis 500 orang. Jadi ada 3.500 orang yang sudah ikut di acara kami. Memang acara ini berbeda dengan semua negara lainnya. Di negara lain kalau ikut acara seperti ini harus bayar dan juga tidak dilakukan oleh Pementerian Kesehatan. Tapi di negara kita terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan, kepada Bapak Dirjen P2, kepada Ibu Direktur, dan kepada Ketua Pokja Soonosis yang sudah membuat acara ini gratis untuk semua nakes di Indonesia dengan kapasitas Zoom yang seribu dan Youtube yang tidak terpatas. Baru kali ini di seluruh dunia ada seperti ini. Nah, terima kasih banget ya. Nah, jadi teman-teman karena kita beruntung di sebuah negara yang sangat indah, kaya raya seperti Indonesia ini, seperti tadi yang dikatakan Ibu Direktur Dr. Tiara, bahwa Indonesia itu sangat cantik, apalagi Dr. Tiara dari daerah Sulawesi Utara ya, tentunya pemandangan untuk hewan-hewan laut ini sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar itu. Dari selama Indonesia Merdeka sampai sekarang, acara untuk hewan-hewan laut ini memang jarang banget ya. Saya kira ini adalah acara pertama kalinya kita berame-rame secara nasional belajar tentang bagaimana manajemen untuk penanganan hewan-hewan berbesa ini. Tapi hari ini saya tidak sendirian. Seperti di acara Bikitan Ular untuk Non-Medis, kali ini yang untuk medis, saya membawa seorang teman saya pakar di bidang kelautan, yaitu Ibu Widya Stuti Karim. Beliau adalah Ketua Laboratorium Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Jadi beliau ini adalah rekan kerja saya di dalam penanganan hewan-hewan yang berbesa di laut. Dan beliau menyelesaikan doktoral pada program Studi Marine and Environmental Science di University of Dukyus, Jepang. Nah, Bu Widya sudah bergabung dengan kita dari Bali? Halo Bu, soalnya saya kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Kedengeran banget. Silahkan dibuka, Bu. Itu tuh, Bu Widya yang terakhir. Halo, Bu Widya. Terima kasih, Bu. Di sela-sela kegiatan Ibu yang luar biasa. Beliau hari ini lagi jadi pembicara di acara training beliau. Ketua training lagi. Tapi berhubung sangat cinta dengan para tenaga kesehatan Indonesia ya, Bu. Jadi menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Kementerian Kesehatan untuk berbicara tentang identifikasi hewan-hewan berbesa. Mau nggak, Bu? Silahkan dimulai. Saya serahkan waktu awal pertama ini kepada Ibu, dan nanti bagian penanganannya bagian saya sebagai seorang dokternya. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin share ya. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam rekat bagi kita semua. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi saya adalah Widya Stuti, dosen dan peneliti dari program Sedei Muka Lautan Universitas Udayana. Nah, jadi saya dan Bu Maha kebetulan kami berkolaborasi mengenai beberapa kasus sengatan, khususnya untuk ubur-ubur. Nah, dalam presentasi pagi ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu hewan laut yang sangat cantik, tetapi memiliki senjata sebenarnya untuk melindungi tubuhnya dan untuk mendapatkan makanan. Tetapi pada beberapa kasus memberikan dampak yang fatal untuk manusia. Jadi presentasi saya ini akan lebih umum karena saya mengerti bahwa Bapak Ibu memang bukan dari bidang biologi kelautan. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai studi tentang ubur-ubur. Jadi memang mengapa data kita di Indonesia sangat terbatas tentang ubur-ubur? Karena memang studi mengenai ubur-ubur itu lebih intensif pada beberapa tempat saja di perairan dunia. Misalnya kita lihat pada slide yang saya tunjukkan, hanya pada beberapa tempat misalnya di perairan Pantai Timur, Pantai Barat Amerika, dan juga pada beberapa lokasi misalnya di Mediterania dan juga Laut Hitam di Eropa. Lalu bisa kita lihat juga bahwa untuk Indo-Pasifik khususnya termasuk kita di Asia Tenggara, data mengenai diversitas atau keanekaragaman dari ubur-ubur yang ada di perairan kita itu sangat terbatas. Lalu mengapa studi tentang ubur-ubur lebih intensif dilakukan misalnya pada Laut Hitam? Jadi memang studi ubur-ubur itu akhirnya menjadi topik yang menjadi perhatian untuk berbagai ahli biologi laut karena salah satu kejadian yaitu ledakan populasi dari salah satu jenis ubur-ubur, nama latinnya itu Nemiopsis, di mana sebenarnya ubur-ubur ini aslinya berasal dari perairan Amerika. Lalu terbawa ke perairan Laut Hitam melalui kapal-kapal tanker, jadi si ubur-ubur ini keangkut melalui air balas kapal pada kapal-kapal tanker tersebut. Lalu ketika akhirnya ubur-ubur ini mencapai Laut Hitam, ubur-ubur ini mendominasi perairan tersebut, dan akhirnya perairan tersebut itu didominasi oleh jenis ubur-ubur ini. Jadi ubur-ubur ini malah bisa tumbuh dengan subur di perairan tersebut. Kemudian karena ubur-uburnya tumbuh dengan subur di perairan tersebut, dan di saat bersamaan di perairan tersebut itu terkenal dengan perikanan ikan ancofinya, jenis ikan seri. Jadi data perikanannya menunjukkan bahwa ketika ubur-ubur ini mengalami ledakan populasi di saat bersamaan, perikanan ancofinya kolaps. Jadi akhirnya di situ menimbulkan perhatian khusus bagi pemerintah setempat dan beberapa negara yang di sekitar Laut Hitam itu terhadap ubur-ubur tersebut. Tetapi apabila kita melihat, lalu kita bertanya bagaimana dengan kita di Indonesia dan negara-negara tetangga kita. Bagi kita di Indonesia dan negara-negara tetangga kita, khususnya di Asia Tenggara, fokus ubur bukan lebih kepada efek fatalitasnya terhadap manusia. Saya memberikan beberapa contoh laporan dari media massa, misalnya dari Malaysia. ini hanya beberapa sebenarnya yang saya tampilkan. Saya dan Dr. Mahat, kami mempunyai grup gitu, grup yang berisi tentang peneliti dan para medis di bidang ubur-ubur gitu. Lalu hampir setiap bulan kami menerima berita dari negara tetangga Malaysia, Filipina, Thailand tentang kasus-kasus sengatan ubur-ubur yang sampai dirawat di rumah sakit dan bahkan kehilangan nyawa. Jadi ini adalah salah satu video yang diambil oleh kolega kami, Dr. Maran dari Universiti Malaysia di Sabah. ketika terjadi musim ledakan populasi dari jenis ubur-ubur yang menyebabkan fatalitas seperti ini, yang akhirnya meranggut nyawa. Jadi ubur-ubur yang Bapak-Ibu lihat pada video tersebut adalah ubur-ubur yang umum dijumpai pada perairan tersebut di perairan Malaysia dan dilaporkan menyebabkan fatalitas seperti yang dilaporkan pada beberapa media mahasiswa tersebut. Dan juga ini adalah laporan juga dari media mahasiswa di Filipina tentang kasus-kasus sengatan ubur-ubur yang bahkan menyebabkan kehilangan nyawa. Juga di Singapura, seperti itu. Kasus sengatan ubur-ubur juga dilaporkan. Bahkan Thailand lebih advance lagi, mereka sudah berhasil mengidentifikasi jenis-jenis ubur-ubur yang dikategorikan berbahaya tersebut. Kemudian, jadi karena mereka sudah bisa mengidentifikasi dan bahkan mereka juga sudah bisa menyediakan fakti antifinom terhadap ubur-ubur tersebut. Karena berbeda jenis ubur-ubur, maka susunan struktur kimia dari fenomenya juga berbeda-beda. Maka juga dibutuhkan antifinom yang berbeda. Lalu bagaimana kita di Indonesia? Kita di Indonesia, fatalitas dari sengatan ubur-ubur lebih banyak informasinya kita peroleh dari media massa dibandingkan dari riset ilmiah. Seperti itu. Saya tidak tahu sih, mungkin Bung Mahal akan lebih menjelaskan apakah ini juga yang dikategorikan sebagai unrecorded case seperti itu. Dan berdasarkan laporan media massa, sejauh ini sih fatalitas seperti yang dialami oleh negara tetangga kita itu jarang dilaporkan seperti yang ada di negara tetangga kita. Lalu ini hanya sangat-sangat sedikit studi-studi ilmiah mengenai jenis-jenis ubur-ubur yang ada di perairan Indonesia dibandingkan luas lautan Indonesia yang merupakan negara dengan panjang garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Kemudian Dr. Maha yang sebenarnya sejak tahun 2013-2014 sudah mengumpulkan data-data korban sengatan dari ubur-ubur botol biru di laut selatan Provinsi Yogyakarta. Tetapi mungkin karena data dari 2013 atau 2014 itu mungkin kurang terstruktur, sehingga bersama beliau kami berusaha untuk mengkategorikan dan menyusun lebih rapi data-data tersebut sehingga pada tahun 2021, pertama kategorinya, Alhamdulillah kami berhasil mempublikasikan data mengenai jumlah korban sengatan dari ubur-ubur botol biru yang merupakan ubur-ubur yang selalu setiap tahun itu mendominasi perairan di selatan Pulau Jawa, bukan cuma Provinsi Yogyakarta sebenarnya, dan pantai timur Pulau Bali. Jadi selama ini hanya selalu ada berita di media masa, tapi data ilmiahnya tidak ada. Lalu bagaimana keanekaragaman ubur-ubur di perairan kita Indonesia? Sekali lagi sebenarnya dengan posisi negara kita di Katolisiwa, kemudian sebenarnya dengan garis pantai tadi saya sebutkan, itu kedua terpanjang di dunia, sebenarnya biodiversitas kita itu sangat-sangat tinggi. Tetapi sekali lagi karena studi kita yang sangat terbatas, maka data kita juga sangat terbatas. Jadi ini adalah beberapa jenis ubur-ubur yang telah dilaporkan ada di perairan kita. Tetapi ubur-ubur itu sendiri, sebagian besar itu mempunyai kemampuan untuk menyengat. Tetapi memang ada jenis-jenis tertentu yang tidak menyengat. Beberapa slide berikutnya akan saya tunjukkan. Jadi memang bentuknya sangat indah, sangat cantik seperti itu. Dan beberapa di antaranya, beberapa jenis itu berenang dengan aktif di kolom perairan dan juga mencapai permukaan. Dan kadang-kadang, walaupun sebenarnya bisa bergerak dengan tentaklenya, tetapi dibandingkan dengan arus laut yang cukup kuat sehingga tidak mampu melawan arus laut sehingga apabila misalnya kecepatan anginnya cukup kencang sehingga ubur-ubur bisa terdampak di perairan pantai. Tetapi ada juga beberapa jenis itu tidak bergerak di kolom perairan tetapi malah mengambang, mengapung di permukaan laut seperti itu. Dan pergerakannya dikendalikan oleh angin. Seperti misalnya ubur-ubur botol biru tersebut. Kemudian apabila Bapak-Ibu tadi mengingat bahwa saya menyebutkan bahwa studi ilmiah mengenai jenis-jenis ubur-ubur di perairan Indonesia yang sangat-sangat sedikit tersebut sehingga memang data distribusi keberadaan ubur-ubur ini di perairan kita masih sangat terbatas seperti itu. Nah, dari keterbatasan itu yang masih bisa kita sebutkan adalah misalnya ubur-ubur botol biru atau misalnya kalau di Pulau Bali sebut juga dengan ubur-ubur api. Kemudian misalnya untuk botol biru ini itu dilaporkan di sepanjang tadi saya sebutkan selatan Pulau Jawa dan timur Pulau Bali. Lalu beberapa jenis ubur-ubur seperti reakrom itu seperti ini di utara Pulau Jawa, sedangkan misalnya linuse seperti ini itu dilaporkan agak di Selat Malaka. Sebenarnya bisa jadi ditemukan di seluruh perairan di Indonesia tetapi sekali lagi kita tidak mempunyai data ilmiah. Kemudian sekarang saya ingin mengantarkan sedikit jadi pelajaran sedikit tentang biologi laut. Jadi ubur-ubur itu adalah disebut ubur-ubur karena 98-99% tubuhnya itu tersun atas air. Lalu lapisan, di antara lapisan tubuhnya yang paling susah itu diisi oleh seperti gel. Makanya mungkin akhirnya nama bahasa Inggrisnya disebut dengan jeli. Karena seperti dengan jeli. Lalu secara biologinya, sebenarnya ubur-ubur ini anggota dari empat film. Tetapi yang ubur-ubur sejati itu hanya ditemukan pada satu film saja yaitu film Nidaria. Kenapa masuk ke film Nidaria? Karena semua organisme yang dalam film Nidaria ini mempunyai organel yang bisa menghasilkan sel penyengat. Yaitu organel tersebut adalah Nidroship. Itulah asal kata dari film Nidaria. Jadi semua anggota dari film ini mempunyai sel penyengat. Lalu saya mengantarkan tentang bagaimana anatomi dari ubur-ubur supaya Bapak-Ibu bisa mengerti bagaimana sebenarnya yang berpotensi menyengat tersebut. Jadi secara umum ubur-ubur itu bagian tubuhnya tersusun atau dibagi menjadi bagian seperti belnya, seperti lonceng, seperti payung, dan tentakel. Beberapa jenis ada yang punya tentakel, bagian yang panjang ini, seperti benang ini, dan beberapa juga selain punya tentakel, juga punya yang disebut lengan makan, oral arm ini, lengan makan. Tapi ada juga jenis yang tidak punya oral arm. Nah, di mana ditemukan sel penyengat tersebut? Sel penyengat itu ditemukan di sepanjang tentakel dan juga di sepanjang oral arm, atau lengan makan. Karena sebenarnya, tadi saya sebutkan bahwa fungsi dari sel penyengat itu adalah untuk pertahanan tubuh, dan juga untuk melumpuhkan mangsa, karena ubur-ubur ini adalah, ya karena hewan, ya, dan juga adalah predator. Jadi, sederhananya, jadi bagian atas payungnya, gitu, lalu misalnya ini adalah tentakelnya, dan ini adalah si lengan makannya. Dan si sel penyengat ada di sepanjang si tentakel dan lengan makan tersebut. Dengan demikian, maka sangat tidak dianjurkan apabila bertemu ubur-ubur, baik di pantai, kolom air, ataupun misalnya sudah terdampar untuk menyentuh dengan tangan terbuka, seperti itu. Khususnya untuk menghindari bagian tentakel dan lengan makannya. Walaupun itu juga tidak disarankan untuk menyentuh bagian belnya, gitu. Walaupun memang tadi saya sebutkan bahwa sel penyengat itu ada di tentakel dan oral arm. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang, karena pergerakannya, atau karena pergerakan air laut, seperti itu, sehingga tentakelnya itu bisa ada di bagian belnya. Lalu, kasawatannya yang sebenarnya kadang-kadang juga transparan, sehingga ya Bapak-Ibu tidak bisa membedakan apakah itu bagian dari tentakel, atau itu bagian dari bagian loncengnya, sehingga akhirnya terpegang, seperti itu. Kemudian, saya menunjukkan sebenarnya seperti apa sih sel penyengatnya. Jadi, saya mau memberi contoh. Ini adalah ubur-ubur botol biru yang tadi saya tahu, ubur-ubur api ya, kalau dikenal di Kulau Bali ya. Jadi, ini adalah spesimen yang kami dapatkan di bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 di Pantai Semawang, Kota Denpasar. Jadi, ini musiman sebenarnya. Lalu, spesimen ini kami dapatkan itu masih di air. Tetapi, ketika kami kumpulkan, itu ternyata tentakelnya sudah lagi memegang ikan kecil. Yang ikan kecilnya sudah tertarat ya, karena sudah terkena bisa dari sel penyengat. Kemudian, ini adalah spesimen yang kami dapatkan terdampar di pinggir pantai, di mana walaupun terdampar di pinggir pantai, Bapak-Ibu bisa lihat tentakelnya sedang menutupi tubuh dari ikan kecil, dan bahkan ada kepiting yang ukurannya jauh lebih besar dari si ubur-ubur api tersebut juga mati, gitu ya. Dengan badan yang masih ditempeli oleh testakel dari si ubur-ubur api, gitu. Bisa jadi pada saat itu kepiting tersebut mungkin sedang berpikir itu makanannya ya, jadi tidak mengenali bahwa itu adalah si ubur-ubur api, gitu. Dan kepitingnya juga mati. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme sel penyengat tersebut pada ubur-ubur? Jadi, tadi saya menyebutkan ada organel yang disebut nidosid. Lalu nidosid tersebut di dalamnya itu ada sel penyengat yang disebut dengan nematosit. Jadi, tenang aja Bapak-Ibu, tidak usah dihafalkan. Oke, jadi nah nematosit ini morfologinya itu seperti kawat berduri, seperti itu. Seperti kawat dalam kondisi normal, ya kawatnya itu tersimpan di dalam si organelnya, di dalam nidosidnya. Tetapi di depan dari si organelnya itu ada seperti trigletnya, ada pelatuknya. Lalu, kapan pelatuk ini misalnya tersentuh, gitu. Kemudian akhirnya si sel penyengatnya itu yang seperti kawat berduri itu akan dilepaskan untuk menyelubungi mangsanya. Dan di saat bersamaan, ketika sudah menyentuh permukaan tubuh dari mangsanya, akan menyuntikkan racun yang dihasilkan oleh sel penyengat tersebut. Tetapi, sekali lagi bahwa berbeda jenis ubur-ubur, maka struktur dari fenomen yang dihasil berbeda. Dan juga tentu berbeda. Itulah kenapa pentingnya untuk mengidentifikasi, mengenal, mengetahui jenis-jenis ubur-ubur yang ada di perairan Indonesia, sehingga kita bisa memitigasi, tadi seperti yang disampaikan, kita bisa memitigasi kerawanan yang akan ditimbulkan. Kemudian saya akan menunjukkan lagi-lagi video contoh dari respon si sel penyengatnya ketika diberi sampel urin. Karena selama ini yang terjadi di masyarakat kita, apabila tersengat atau terkena hewan laut, apa saja jenisnya dikencingin, maka itu akan sembuh. Jadi, mereka melakukan, mengamati ini di bawah mikroskop. Dan sekali lagi ini adalah korsesi dari Universiti Malaysia Tabak. Jadi, Bapak-Ibu ini adalah bagian dari tentakel, dari ubur-ubur, kemudian lalu diberi sampel urin, lalu yang bisa Bapak-Ibu lihat seperti ini, seperti basil seperti ini, ini adalah dari organelnya, ini adalah nidositnya. Nanti kalau Bapak-Ibu lihat yang panjang-panjang seperti ini, ada tembakan seperti jarum, itu adalah sel penyengatnya. Jadi, diberikan sampel urin di bawah mikroskop. Lalu, dalam hitungan detik, sampel sentakelnya bereaksi, berespon dengan menembakkan sel-sel penyengatnya. Jadi, yang seperti jarum, ini adalah sel penyengatnya. Jadi, ya, Bapak-Ibu bisa membayangkan jika itu adalah kita yang kemudian secara tidak sengaja bersentuhan dengan tentakel atau oral arm dari, atau lengan makan dari ubur-ubur tersebut. Oke, jadi saya mau menunjukkan beberapa contoh ubur-ubur yang dikategorikan menyengat dan tidak menyengat. Misalnya, linuse ini, atau timbel jellyfish ini, ini laporan menunjukkan bahwa ubur-ubur ini ditemukan sebenarnya juga di utara Bali dan juga di perairan sekitar Selat Malaka. Saya lupa, pokoknya di Selat Malaka. Jadi, ubur-uburnya cukup kecil, tetapi seperti ini, apa namanya, respon ketika si manusianya sedang berenang dan terkena sengatan ubur-ubur ini. Saya rasa Bumaha akan lebih spesifik menjelaskan. Kemudian ini adalah contoh manusian tersengat ubur-ubur botol biru atau ubur-ubur api, atau nama latinnya adalah visalia, seperti ini. Saya juga ketika sedang mengumpulkan sampelnya, walaupun sudah pakai gloss, tetap saja bisa terkena. Karena waktu itu teorinya adalah kepegang belnya, tapi karena mungkin terlalu excited, jadinya lupa. Akhirnya mungkin ada bagian tangan saya yang kepegang dari tentakonnya. Dan rasanya waktu itu 5-6 jam rasa sakitnya itu baru hilang. Walaupun begitu terkena, saya langsung waktu itu merendam jari saya di air hangat. Lalu jenis ini juga, porpita-porpita, juga salah satu jenis yang menyengat. Ini ditemukan di perairan Kota Denpasar. Lalu misalnya, phyloriza seperti ini, kastosilos dan akromisos, ini adalah jenis-jenis yang ditemukan di pantai Ancol dan di pantai utara, misalnya di perairan Probolinggo dan Surabaya. Kemudian pasti Bapak-Ibu juga mendengar tentang ubur-ubur yang tidak berbisa. Sehingga ada beberapa tempat wisata, misalnya Danau Kakaban di Kalimantan Timur dan juga di Danau di Misol di Papua yang Bapak-Ibu bisa berenang bersama ubur-ubur tanpa harus tersengat. Lalu pertanyaannya, kok bisa? Ada ubur-ubur yang menyengat. Jadi, pada prinsipnya, ubur-ubur ini mempunyai sel penyengat. Tetapi, karena evolusi yang terjadi ratusan tahun dari ubur-ubur tersebut, karena di tempat hidup, di lokasi hidup dari ubur-ubur ini tidak ada predatornya, sehingga ubur-ubur ini lama-kelamaan tidak lagi memproduksi racun, seperti itu, sehingga punya sel penyengat, tapi tidak menghasilkan racun, sehingga kita tidak tersengat. Jadi, makanya kita bisa, Bapak-Ibu bisa berenang-berenang tanpa khawatir untuk tersengat. Tetapi, ubur-ubur seperti ini, sepengetahuan saya hanya sekitar satu atau dua jenis saja. Dan itu pun hanya dijumpai pada Danau Air Asin, Jadi, satu lokasi yang memang mengalami proses geologi, sehingga yang tadinya adalah sebenarnya ada laut terbuka, dan karena proses geologi yang terjadi ratusan tahun, akhirnya seperti terkurung di satu pulau. Jadi, tidak ada atau sangat sedikit akses keluar masuk air lautnya. Jadi, sekali lagi, walaupun memang ada jenis-jenis ubur-ubur yang tadi tidak menyengat, tetapi pada prinsipnya, tidak ada anggota dari film Nidaria ini, keluarga ini, yang tidak punya sel penyengat. Jangan saya menyarankan untuk tidak mencoba ketika berada di laut, ketika bertemu ubur-ubur, untuk nyobain ini ada sel penyengatnya atau tidak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Widdy. Tepat waktu banget. Terima kasih, Bu Widdy. Udah menyempatkan diri untuk memberikan pencerahan. Saya juga sudah share ke grup kita, West Park, di seluruh Asia. Mereka mengucapkan selamat untuk Bu Widdy dan acara ini. Terima kasih banget untuk Prof Maran, Prof Soncai, Prof Eileen, dan sebagainya. Terima kasih. Jadi, saya lanjutkan dengan penanganan, Bu Widdy. Nanti kalau ada yang ingin bertanya ke Bu Widdy, akan saya chatkan, karena beliau lagi menjadi pembicara dan ketua dari sebuah training. Ini saya culik guliannya untuk memberikan pencerahan pada para tenaga medis. Terima kasih banyak ya, Bu. Nanti pertanyaannya saya chatkan. Sekarang saya lanjutkan untuk penanganannya. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita sampai di sesi kedua, yaitu penanganan. Tadi, Bu Widdy sudah menceritakan panjang lebar tentang bagaimana ubur-ubur dan bagaimana dia menyengat anatomi dan sebagainya. Sesuatu yang sangat-sangat menarik dan saya kira selama ini kita jarang sekali mendapatkan sebuah pencerahan dan updating ilmu seperti ini. Terima kasih ya, Bu Widdy. Nah, sekarang saya lanjutkan. Silakan share PowerPoint saya tentang bagaimana penanganan dari hewan-hewan yang berbisa di lautan ini. Beberapa waktu saya mencoba browsing tentang jellyfish dan ubur-ubur di Indonesia. Tapi kaget banget ya. Ternyata yang keluar itu bukan hewan-hewannya tetapi tentang kerajaan ubur-ubur dan sebagainya. Sehingga saya mendapatkan kesimpulan bahwa memang pengetahuan tentang penanganan hewan berbisa di laut seperti ubur-ubur ini memang sesuatu yang negatif atau terabih. Oke, lanjut. Jadi, seperti yang disiarkan Bu Widdy tadi tentang biodiversitas dari ubur-ubur ini sangat banyak sekali di Indonesia. Mungkin kalau saya dan Bu Widdy punya waktu yang lebih banyak lagi dan bisa merekrut sekian banyak peneliti lagi teman-teman dari mana-mana dari green dari universitas dan semuanya kami mungkin akan mempunyai sebuah mapping seperti di ular kemarin. Kalau di ular sudah lumayan lengkap ya tetapi yang di ubur-ubur ini memang kami membutuhkan sebuah waktu lagi dan orang yang lebih banyak lagi untuk mengetahui jenis-jenisnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui tadi yang diberitahu Tan Bu Widdy bahwa di pantai selatan Jawa untuk ubur-ubur blue-battle jellyfish ada bulan-bulan tertentu ketika dia mulai muncul atau belum saya sendiri melakukan riset mulai 2013 sampai yang khusus di 2019 sampai 2020 mendapati bahwa di semua pantai selatan itu sampai di Bali di tempatnya Bu Widdy bekerja kira-kira di bulan Juni sampai Agustus. Nah kemudian ini pasien-pasien yang kita temukan di sana mulai dari yang fase lokal hanya gatal nyeri sampai di fase yang mengalami kondisi sistemik misalnya sampai terjadi sebuah sesak dan juga sampai kami harus merujuk ke rumah sakit dan memang untuk first aid-nya kami mendapati memang seperti yang dikatakan Bu Widdy tadi ada begitu banyak terlalu-terlalu yang salah yang dilakukan dan oleh sebab itu training ini sebetulnya bertujuan agar teman-teman tenaga medis di sini bisa men-sharekan penanganan awal atau first aid yang paling benar dan juga penanganan untuk terapinya di tempat Anda bekerja di puskesmas di rumah sakit ataupun di klinik-klinik ya lanjut nah ini dia Anda bisa melihat ya yang baju oran-oran itu adalah tenaga kesehatan dan legat dari PINFAR betapa tidak mencukupinya mereka hanya sangat sedikit sedangkan ribuan orang setiap hari datang di pantai-pantai itu waktu saya datang di tahun 2019 itu di hari itu saya datang di parang kritis kira-kira ada seribu dua ratus lima puluh pasien dan tenaga kesehatannya cuma terdiri delapan orang dengan tiga orang dari puskesmas dan lima orang tentu saja tidak bisa mengatasi kondisi itu ya lanjut nah ini dia ya teman-teman bisa bayangkan yang terkena adalah anak kecil ya lanjut nah hari ini saya juga mengundang dari teman-teman Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Jogja dan juga dibantu ya juga parang kritis dan gunung gitu nah jadi teman-teman bisa lihat apa yang akan kita lakukan dalam kondisi blooming atau terjadinya sengatan dan jelitus yang begitu banyak dalam satu waktu ya lanjut nah ini dia edukasinya yang kita lakukan di tahun-tahun itu ya lanjut ini saya sempatkan datang sendiri ke parang kritis dan sekitarnya mengajari para legat puskesmas polisi dan orang-orang yang ada di pantai itu serta keluarga-keluarga dan orang-orang yang datang berenang di sana nah blue battle tadi sudah dibahas banyak oleh Bu Widi tentang anatominya saya akan ngomong tentang penanganannya lanjut nah kita lihat hampir sebagian besar masyarakat kita ini kadang gak tahu ini itu apa waktu saya keliling dari pantai ke pantai tadi di selatan pulau Jawa sampai di dekatnya Bali saya mendapati bahwa kita yang ada di pantai tadi kebanyakan mendapatkan jawaban bahwa ini adalah plastik jadi pengetahuan masyarakat bahwa ini adalah hewan yang mempunyai sebuah kemampuan menyengat ternyata sangat minim sekali dan ketika mereka mengalami penyengatan kebanyakan mereka masih menggunakan cara-cara tradisional yang salah ya lanjut nah di tahun 2018 seperti yang dikatakan oleh Bu Widdy tadi juga ada peristiwa di Ancol dimana ternyata jelifis yang ada di sana adalah golongan blabber jelifis dan kami sempat memberikan edukasi bersama teman-teman dari Lipi dan juga waktu itu ya sekarang namanya Brin ya dan bersama juga dengan beberapa peneliti ya lanjut nah sekarang kita akan melangkah kepada yang bok jelifis dan di Indonesia kasus-kasus ini ada ya lanjut bekas sengatannya akan memberikan sebuah gambaran atau stigmat yang mempunyai seperti luka teka dan memang dalam penata laksanaannya yang nanti akan kita belajari kita akan melakukan tata laksana seperti luka teka ya lanjut nah ini beberapa kasus-kasus yang mengenai beberapa organ baik itu di kulit maupun di wajah ya oke lanjut nah bagaimana tadi sudah diterangkan oleh Bu Widi bagaimana sebuah nematosit bisa menimbulkan sebuah masalah pada manusia yang disengatnya ya nah untuk manajemen pre-hospital ya jadi begitu banyak orang yang menggunakan cara-cara first aid yang salah misalnya menggunakan air sangat panas bukan air suam-suam kuku ya tapi air sangat panas yang biasanya dibuat untuk membuat kopi jadi betul-betul dengan air mendidih kemudian ada yang memberikan cengkeh ada yang memberikan klor etil ada yang memberikan odol garam ataupun bahkan yang sangat ekstrim adalah mengencini dikasih air kencing karena menurut tradisi katanya air kencing bisa membuat orang-orang yang terkena jellyfish ini bisa bagus hasilnya dari semua cara tradisional ini tentunya ternyata tidak direkomendasikan oleh WHO WHO merekomendasikan ada dua cara yang bisa digunakan untuk first aid atau penanganan awal ubur-ubur yaitu dengan memberikan air suam-suam kuku antara 42-45 derajat celcius dan juga cuka kira-kira 20-40 menit cuka di Indonesia itu kira-kira adalah 25% sehingga untuk menjadi 5% dia harus diencerkan dengan 4 bagian air dan diberikan 20-40 menit ya lanjut untuk step pertama kita akan melihat tentang airway breathing sirkulasi dan juga disability dan yang kita lihat di sini ya lanjut pada kondisi yang tidak sadar atau jika terjadi masalah jantung atau pernafasan yang mengancap nyawa atau juga ada aritmia maka pemberian anti fenom untuk jellyfish ini menjadi sebuah keharusan dia mempunyai unit 20 ribu unit dan diencerkan 1 banding 10 dengan larutan kristaloid ya RL maupun NACL atau larutan Hartman Solucin ataupun larutan salin isotonin nah ternyata dalam situasi seperti ini kita tidak mempunyai anti fenomnya di Indonesia jadi memang ini menjadi sebuah masalah yang harus kita perhatikan dan kemudian ketika itu menjadi yang lebih mengancam lebih berat maka anti fenom itu diberikan bisa sampai 3 vial atau 3 botol dan kita berikan juga injeksi magnesium sulfat dengan dosis 0,2 miligram tadi hingga 2 milimol dosis dewasa dan diberikan bolus selama 5 sampai 15 menit jadi karena kita tidak mempunyai anti fenom jellyfish ini maka kita akan menggunakan cara-cara dimana kita ada jadi pertolongan airway breathing sirkulasi kemudian pertolongan simpomatic pemberian injeksi magnesium sulfat analgesi menjadi sesuatu yang harus kita berikan step ketiga kemudian jika terjadi sebuah masalah maka resusitasi kardiopulmoner harus dilanjutkan dan tidak boleh ditinggalkan pada pasien dengan henti jantung hari ini kita akan belajar juga tentang CPR dan juga penggunaan AED ya untuk melengkapi tentang penanganan kasus-kasus hewan laut ini dan kemudian kalau kita melihat hal ini maka kita harus melakukan pertolongan ini sedini mungkin dengan ketidakberadaannya anti bisa anti fenom jellyfish di Indonesia memang kami sedang mengusahakan di kementerian kesehatan ini untuk bisa menghadapkan anti fenom hewan-hewan yang berpisah termasuk jellyfish ini mohon doanya aja supaya kita mempunyai dana yang cukup untuk bisa membeli anti fenom jellyfish yang ternyata sangat dibutuhkan pada kasus-kasus envenomation akibat jellyfish ini lanjut nah pincin jantung menjadi sebuah masalah yang utama lanjut kemudian dalam sengatan yang tidak menghadap jiwa atau dalam kondisi yang lokal maka tidak ada kondisi kegawatan dalam jantung yang terjadi kita bisa menggunakan kompres air dingin atau es untuk menghilangkan rasa sakit di awalnya dan pemberian analgesik oral intravena maupun intramuskuler bisa diberikan sampai kita bisa berikan juga golongan morfin untuk dewasa kemudian rasa sakit yang sangat berat kita bisa berikan dengan tambahan intravena magnesium sulfat dengan dosis seperti yang saya tuliskan ini dan untuk rasa sakit yang lebih lanjut kita bisa maintenance dengan obat-obat yang sifatnya narkotika tetapi memang kita harus mempertimbangkan banyak hal analgesia dan juga dosis yang sama dari intravena magnesium sulfat ini lanjut nah ini dia beberapa efek dari ubur-ubur mioplastik dan neurotoksin kemudian ada efek dari ion channel kemudian tentunya yang lokal adalah adanya nyeri lokal kulit yang nekrosis dan sebagainya sedangkan yang sistemik adanya cardiac dysfunction dan respiratory dysfunction jadi kalau kita melihat ini ternyata ubur-ubur ini sesuatu yang serius dalam penanganan empinomasinya jadi memang selama ini kita kerap kali mempunyai penanganan yang salah sehingga menimbulkan fatalitas pada kasus-kasus gigitan dan sengatan hewan berbisa di laut ini nah ini dia antivenom box jellyfish nah hari ini ada bu direktur ada teman-teman dari POJA zoonosis dan penanganan gigitan hewan berbisa jadi antivenom box jellyfish ini memang sangat dibutuhkan tetapi memang kita harus melihat pemetaannya di mana di Indonesia ditemukan hewan box jellyfish seperti yang tadi kita dengarkan dari Bu Widi sebagai salah satu ahli dalam bidang kelautan box jellyfish ini di Indonesia sebetulnya ada dan saya sendiri melihat peta untuk jellyfish di Indonesia untuk box jellyfish ini peta Indonesia itu hitam artinya memang kasusnya sangat banyak sekali hanya mungkin tidak terlaporkan atau unreported atau neglected case teradakan jadi ini adalah salah satu pato fisiologi dari bagaimana si jellyfish ini akan menimbulkan sebuah toxinological response dari kondisi tadi di baik itu di kulit maupun di organ-organ kita terutama organ jantung yang menjadi sebuah masalah fatalitas utama dari kasus-kasus gigitan dan sengatan dari hewan-hewan berbisa di laut nah ini dia cukak kita berikan dan juga air yang suam-suam kuku tadi untuk sebuah first aid jadi saya mengajurkan di semua pantai-pantai di Indonesia untuk memberikan cukak-cukak di tonggak-tonggak di sekitar pantai kalau kita lihat film Bywatch kita akan melihat bahwa tonggak-tonggak itu ada loh teman-teman di pantai dan kami sudah pernah melakukannya hari ini ada teman-teman dari Pamekasan dan juga dari pantai-pantai lain yang waktu itu saya beri donasi cukak dan kita membuat tonggak-tonggak di tepi pantai itu sehingga kalau tadi terjadi blooming seperti di pantai selatan Jawa dimana pasien sangat banyak dan tenaga kesehatan serta lab guard itu sangat terbatas maka masyarakat bisa melakukan penanganan awal sendiri dengan mengguyurkan cukak yang sudah diencerkan menjadi 5% ini 20-40 menit tadi pada luka-luka yang terjadi pada mereka oke lanjut nah ini adalah edukasi yang kita lakukan selama ini dan juga ada posternya nah jika Anda ingin menginginkan poster ini Kementerian Kesehatan sekarang sudah membuat seperti yang saya buat dan bisa ditempelkan di fasilitas kesehatan dimana Anda bekerja misalnya Anda mau memberikan di lifeguard di tepi-tepi pantai ataupun di tempat-tempat Anda bekerja silahkan nanti bisa meminta gratis kepada kami nah ini dia jangan lupa bahwa ada aspek ekonominya kalau Anda pergi ke restoran Jepang akan ada berbagai macam jellyfish yang masih bisa dipakai untuk dimakan saya kira ini merupakan aspek ekonomi yang luar biasa seperti ular yang saya ceritakan kemarin kita mempunyai biodiversity yang luar biasa untuk masa depan bangsa kita dari hewan-hewan laut ini nah ini dia kira-kira Ibu Ketua Koordinator Tim zoonosis dan penanganan hewan berbisa dan juga Ibu Direktur dan Bapak Dirjen bisa mengetahui bahwa kita ini mempunyai masa depan bukan hanya masalah gangguan dari kesehatan tetapi masa depan secara ekonomi bahwa jellyfish ini bisa digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan devisa bagi negara kita ya lanjut nah kita selanjutkan setelah bab jellyfish dan penanganannya dengan hewan-hewan laut yang lainnya beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan banyak sekali laporan tentang stonefish dimana stonefish ini banyak menimbulkan sebuah masalah kesehatan terutama bagi orang yang bekerja sebagai chef di banyak restoran di tempat-tempat pariwisata salah satunya Bali nah kita lihat ternyata ikan yang wajahnya lumayan buruk ya lumayan jelek ini itu ikan batu ya namanya ternyata mempunyai spines atau duri-duri di punggungnya dimana dia bisa menembakkan finom dari duri-duri tersebut ya lanjut nah ini dia kita bisa lihat ya jika dia terinjak maka finom plane itu bisa menyucukkan bisa ularnya lewat duri yang ada di bagian punggung atas daripada ikan tadi ataupun tangan yang memegang ikan ini karena beberapa restoran memakai ikan ini sebagai makanan sehingga karena dipakai sebagai makanan resiko bagi orang yang memasaknya menjadi sangat tinggi ya lanjut teman-teman bisa melihat ada nyeri kemudian ada bengkak dan yang paling bahaya adalah kalau ada sebuah necrosis dan spines ini atau duri ini isinya kira-kira 9,8 miligram fenol cukup banyak loh itu ya kira-kira hampir 10 miligram fenol ya lanjut nah ini dia kasus kami kemarin dia ter kena di bagian tangan karena dia seorang ser dan lagi memegang ikan itu untuk dimasak nah ini dia kalau terinjak maka dia akan menimbulkan sebuah luka nekrotik di bagian kaki dan ini memang membutuhkan sebuah tindakan dari teman-teman medis dari teman-teman bedah ya lanjut ini dia ya nekrotis yang terjadi ya lanjut jadi efek final adalah myotoxin neurotoxin kardiotoxin dan juga untuk kulit adalah nekrotoxin ya lanjut jadi first-E terapinya adalah dengan pemberian air suam-suam kuku seperti pada jelly face tadi kira-kira 45 derajat pemberian analgesik parenteral analgesik baik itu parenteral lokal maupun regional dan antibiotika jangan lupa kalau terjadi leukositosis segera berikan antibiotika sedangkan antifenom adalah untuk kasus-kasus tertentu sayangnya sama dengan jelly face tadi antifenom stone face di Indonesia belum disediakan nah kita akan berusaha dengan adanya program ini di Kementerian Kesehatan maka antifenom dari hewan-hewan yang berbisa termasuk stone face ini bisa kita sediakan sehingga kasus-kasus itu bisa kita selamatkan ya lanjut nah ini dia contoh antifenom stone face yang diproduksi oleh Australia ya lanjut antifenom stone face tadi juga bisa dipakai untuk jenis hewan-hewan yang lain misalnya scorpion face lion face kemudian golongan-golongan bullrot dan juga kabler yang sebagian besar adalah hewan-hewan yang mempunyai duri ikan yang mempunyai duri dan beracun nah sekarang kita sampai ke bab yang ketiga yaitu tentang bintang laut dan bulu babi atau si arsin ya lanjut si arsin biasanya disebut dengan landak laut ya efek lokalnya dia akan bisa menimbulkan nyeri kemerahan pengkak seperti yang saya lihatkan di foto pasien ini dimana duri-duri daripada landak laut tadi mengenai kakinya dan dulu pasien yang dilakukan macam-macam hampir sama yaitu diberi air kencing dipukul-pukul pakai batu dan sebagainya saya lihat dulu waktu banyak sekali kasus-kasus di pantai-pantai saya lihat banyak wisatawan itu menggunakan cara-cara itu karena diberitahu oleh masyarakat lokal di sana tapi ternyata caranya bukan demikian jadi dalam kondisi sistemik dia bisa menimbulkan berbagai macam kondisi misalnya paralisis dan respirator distress kemudian hipotensi bisa terjadi nausea vomiting dan juga nyeri perut atau abrominal cramp juga bisa menjadikan sebuah tanda dan gejala dari bintang laut sting ini dan juga dari si arsin tadi ya lanjut tata laksananya bagaimana tentunya tata laksananya untuk kondisi sengatan dari hewan-hewan laut ini adalah simptomatik dan suportif kita berikan antinyeri baik itu oral maupun intravena kemudian kita berikan first aid air hangat tadi 45 derajat tadi dan juga meremove duri atau mengambil duri dari bekas tusukannya jadi kita bisa melakukan itu tapi kadangkala duri-duri tadi tidak bisa dikeluarkan sehingga akhirnya menjadi sebuah granuloma lanjut nah kita lanjutkan kepada yang keempat yaitu tentang hewan-hewan laut yaitu yang golongan spong di Indonesia sangat banyak sekali ya oke lanjut sangat indah kalau kita tadi mendengar cerita dari ibu direktur dimana laut kita itu memang sangat indah kalau Anda pergi ke Raja Ampat hari ini saya undang juga dokter-dokter dari teman-teman di Papua ya dari Raja Ampat Sorong Papua Barat dan sekitarnya nah tentu Anda tahu bahwa spongsi ini menjadi salah satu masalah di sana dimana lokal reaksinya adalah gatal rasa terbakar tentunya ada pemengkaan atau edema dan visikulasi nah tata laksananya adalah tentunya kita mendekontaminasi dulu dari kontak irritan tadi ya jadi kita lakukan dekontaminasi kemudian kita lakukan remove daripada duri-duri tadi kalau ada durinya dengan kalau kecil ya pakai adhesive tape kemudian kalau itu luas kita bisa gunakan cukak seperti pada jellyfish biar kita bisa memberikan cukak 5% juga untuk melakukan tata laksana besitnya dan jangan lupa lakukan pemberian obat-obat topikal misalnya kortikosteroid ataupun antihistamin topikal dan jika ada luka kita bisa melakukan rawat luka yang kelima yang kelima kita akan pada timun laut dari timun laut ini sesuatu yang memang sangat banyak di Indonesia dan pada jenis-jenis tertentu menjadi makanan yang sangat mahal jadi memang ini merupakan kekayaan kita yang sangat luar biasa lanjut tanda dan gejala jika terjadi sebuah masalah envenomation akibat si kakamber ini yaitu kita dapat terjadi dermatitis kontak jadi caranya juga sama nanti untuk melakukan tata laksana dekontaminasi dari dermatitis tadi bila terkena mata maka akan bisa menimbulkan korneal dan konjunktifal inflamasi oleh sebab itu sama kita akan melakukan sebuah proses irigasi seperti bahan saya kemarin tentang semburan ular kobra yaitu dengan sebuah kondisi pertolongan first aid yaitu irigasi ya lanjut kata laksananya dekontaminasi irigasi kalau terkena mata dan jangan lupa simptomatik terapi misalnya kita berikan nyeri ataupun tanda dan gejalanya misalnya ada mual dan sebagainya kita bisa berikan simptomatis lanjut nah untuk ikan pari berbeda lagi pada ikan pari tanda dan gejalanya itu bisa berupa laserasi dan nyeri jadi di ujung tail atau ekor ikan pari itu ada sesuatu yang seperti jarum yang membuat dia bisa mengalami nekrosis karena bagian ujung dari ekor ikan pari itu mengandung sebuah fenom nekrotik nekrotoksin jadi yang terjadi adalah sebuah infeksi sekunder karena tusukan daripada ekor dari ikan pari atau stingray tadi dan di ujung dari ikan pari itu ada bagian yang mempunyai fenom yang bersifat nekrotoksin jadi yang terjadi adalah meonekrotik di bagian luka yang tertusuk dari ikan pari ini akan sangat berbahaya sekali kalau misalnya terkena bagian torres kita dan abdomen kita ingat salah satu bintang terkenal yang suka ada di banyak konten ataupun banyak film di televisi meninggal karena tusukan ikan pari ini mengenai torresnya lanjut nah kata laksananya untuk ikan pari ini adalah dengan pesidnya pemberian air hangat tadi ya jadi air suam buku antara 45 derajat kemudian anti nyeri kalau perlu kita bisa memberikan blok regional dengan anestesi yang lokal karena rasa nyeri yang sangat tinggi dan kita perlu melakukan sebuah observasi pain score infeksi bisa kita berikan antibiotika yang adekuat kita harus tes dulu apakah ada leukocytosis atau tidak sehingga kita tahu kira-kira antibiotikanya apa yang bisa kita berikan dan jika terjadi resistensi antibiotika maka kultur antibiotika sangat menolong untuk pemberian antibiotika yang adekuat jangan lupa lakukan rawat luka dan debri demang bila terjadi sebuah mayonekrosis karena ingat bahwa ujung dari ekor dari stingray atau ikan pari ini mempunyai bagian yang berfinom dan finomnya adalah nekronoksin lanjut lanjutnya di Indonesia ada blue ring octopus dulu saya berpikir bahwa blue ring octopus itu gak ada di Indonesia adanya di negara lain tetapi beberapa kasus dilaporkan di saya termasuk di Bali bahwa ada kasus-kasus blue ring octopus bagaimana tanda dan gejala beda dengan ikan pari tadi kalau ikan pari kan adanya di ekornya di bagian ekor ujung ekornya tadi ada bagian seperti jarum nah kalau blue ring octopus ini dia adanya di saliva jadi finom itu seperti ular dia ada di kelenjar air liur kelenjar pisanya dan lokal efeknya kira-kira 10 sampai 15 menit akan menimbulkan rasa nyeri mati rasa paralisis dysphagia dysatria oropareal paralysis dan kalau gejala sistemik kira-kira 4 sampai 12 menit itu akan menimbulkan kondisi gipsnur respiratory failure bahkan juga bisa kematian akibat kardiorespiratory nah ini jadi perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa melakukan sebuah pertolongan ya lanjut kata laksananya tentu saja agak berbeda dengan hewan-hewan laut lainnya untuk blue octopus ini mirip dengan ular berbisa terutama yang neurotoxin yaitu pressure banded imobilisasi lakukan sebuah pertolongan pressure banded imobilisasi bagi teman-teman yang bekerja di dekat tempat pariwisata adalah sangat penting Anda mempunyai sebuah peralatan pressure banded imobilisasi karena ternyata ada hewan laut kayak biru yang octopus ini yang membutuhkan first aid yaitu pressure banded imobilisasi segera lakukan rapid transport ke rumah sakit ini teman-teman dari PSG juga salah di daya undang ini keteriaan dan teman-teman moga-moga teman-teman yang bekerja menjadi PSG di daerah-daerah di mana dekat laut ini menjadi sebuah poin penting lakukan first aid pressure banded imobilisasi terapi terapi airway breathing sirkulasi dan jangan lupa terapi simptomatik dan supotif kita lakukan pemberian analgesi kita lakukan pemberian obat-obat yang meminimalisasi dari keluhan tanda dan kejala tadi dan kita perlu tahu bahwa blurring octopus ini tidak mempunyai antivenom kalau yang jellyfish tadi antivenomnya tidak ada tapi sebetulnya ada di Australia kalau yang stonefish antivenomnya tidak ada di Indonesia tapi ada di Australia tapi ini memang belum turun tidak ada jadi mungkin teman-teman yang tertarik dalam bidang toksinologi ini blurring octopus bisa menjadi salah satu riset dan hari ini kita undang juga teman-teman dari BRIN silahkan teman-teman dari BRIN untuk bisa melakukan sebuah kajian riset dan membuat antivenom untuk blurring octopus kita lanjut dengan cones Indonesia ini kaya banget bisa-bisa tidak selesai dalam satu jam karena ternyata hewan-hewan laut yang saya ceritakan ini hanya sebagian kecil dari semua yang ada di Indonesia untuk cone snail lanjut ini saya biasa dapat di mana-mana waktu saya pergi ke saya suka pergi ke pantai salah satunya dimana saya menemukan cone snail ini adalah di pantai pasir putih Jawa Timur jadi waktu itu saya bekerja lama di Bondowoso dan setiap minggu itu sering ke pantai pasir putih cone snail ini dijual di banyak kiosk-kiosk di tepi pantai itu untuk hiasan nah padahal kalau dia ada di laut dia akan bisa menimbulkan sebuah envenomation pada tanda-tanda dan gejalanya ada nyeri di sana ada perioral dan periperaparastasia ada paralisis kalau kira-kira 15-30 menit setelah kita melakukan kontak dengan cone snail ini dan juga bisa terjadi respiratory paralisis ketika 20-40 menit kita melakukan kontak bisa terjadi kematian juga setelah 40 menit jika terjadi proses envenomation dari cone snail ini ya lanjut nah tata laksananya mirip dengan ring oktopus blue ring oktopus tadi yaitu dengan pressure bandit imobilisasi seperti pada snake bite yang neotoxin jadi kita bisa belikan lanjutan berupa terapi simptomatik dan supportive analgesik dan sebagainya dan kalau ada kardiovaskular dan respiratory failure maka kita harus lakukan tindakan-tindakan pertolongan karena paralisis yang bersifat reversible jadi sebetulnya masih bisa kita tolong masih bisa kembali kalau kita melakukan sebuah pertolongan sedini mungkin ya lanjut nah sekarang kita akan membahas bab terakhir nah udah lega ya teman-teman bab terakhir nih jadi racun akibat makan ikan tetapi ikan-ikannya cukup banyak nih ya jadi untuk sclomboid face poisoning ini kira-kira ada tiga macam ikan utama yang bisa menyebabkannya misalnya ikan tuna ikan makrel dan ikan-ikan yang jenis yang lain dimana dia ini mempunyai kandungan yang meningkat untuk histaminnya karena peningkatan jumlah dari bakteri tadi nah jadi nanti tata laksananya lanjut adalah kita harus mengetahui dulu tanda dan kejalannya kalau terjadi sebuah scromboid fish poisoning yaitu ada tanda tentu saja eritema ya kemerahan urtikarya seperti tanda alergi palpitasi nyeri kepala nausea vomit dan diari nah kemudian untuk tanda-tanda yang lain tanda sistemik ya lanjut dia bisa kita berikan untuk tanda dan kejala tadi tata laksana pemberian anti histamin parenteral kemudian manajemen alergi dan anafilaksisnya ingat kenapa karena ada peningkatan histamin yang disebabkan oleh mikroorganisme oke lanjut nah sekarang untuk si guatoksin si guatoksin ini kalau kita mengkonsumsi ikan-itan pantai ataupun ikan karang ayat takap merah barakuda emberjack moral eel ataupun paratis ini saya kira adalah ikan-ikan yang banyak di Indonesia kalau Anda pergi ke pulau Sumbawa misalnya ya barakuda banyak sekali nah sehingga kita harus tahu nih apa nih sebetulnya toksin yang ada di sana toksin itu berasal dari derivat dinofragila yang dimakan oleh si ikan jadi kalau ikannya tambah gede kan dinofragilanya tambah banyak tuh jadi kalau untuk ikan-ikan yang besarnya lebih dari 2 kilo Anda harus hati-hati tuh karena Anda bisa terkena si guatoksin ini nah dia ada di mana dia ada di hati dan konak ininya akumulasi dari si guatoksin ini jadi kalau kita ingin terhindar dari makan mengalami si guatoksin ini untuk hati dan konak itu mohon untuk tidak dilakukan sebuah konsumsi di sana lanjut efek toksin yang lain 24 jam setelah makan sampai 1-3 hari itu mual muntah nyeri di hari tadi ya tapi yang neurological 2 hari setelah itu Anda akan mengalami parastasia baik itu perioral maupun di ekstremitas bahkan ada yang nyeri ada yang konvulsif dan juga ada yang sangat sensitif terhadap rasa panas dan rasa dingin bahkan kondisi kardiovaskuler masalah di kardiovaskuler bisa terjadi sebuah beradikardi atau potensi dan juga terjadi diffuse pain syndrome jadi sebetulnya sangat-sangat serius untuk masalah cipuatoksin ini lanjut jadi kata laksananya Anda memberikan simptomatik jika ada tanda-tanda neurologik yang kronik silahkan berikan amitriptilin jika ada atralgia silahkan memberikan indometasin kadang-kadang indometasin tidak ada di Indonesia dan juga pemberian siprohetadine jika ada prolitus manitol jika ada penuh kesadaran untuk menurunkan ICP dan juga obat-obat yang lainnya misalnya bisa digunakan penambahan obat-obat vitamin B1 dan B2 yang terakhir adalah tentang ikan buntal jadi dalam racun ketika kita makan ikan itu bagian terakhir adalah tentang ikan buntal paper paste atau ikan kubu saya kira punya film yang menceritakan bagaimana save-save di Jepang berhasil membuat makanan dari ikan kubu ini tanpa menimbulkan kematian pada orang-orang yang memakannya nah kita lihat sekarang apa yang sebetulnya dilakukan mereka supaya kita juga bisa tahu bagaimana menghindari mengalami sebuah envinomation ketika memakan ikan buntal jadi ikan buntal itu ikan yang mempunyai tetrodoksin itu banyak ada lima golongan salah satunya adalah ikan buntal tapi ada porcupine fish itu gambarnya ada bog fish ada sun fish ada tiger fish nah sekarang kita akan bahas yang ikan buntal jadi untuk tempatnya tetrodoksin ini di beberapa tempat di ikannya yaitu dibonat liver viscera jadi intestin dan semuanya skin dan ovary jadi kalau Anda ingin makan ikan buntal tapi menghindari tetrodoksin ya bagian-bagian ini jangan dimakan jadi itu rahasianya chef Jepang untuk mereka membuat makanan yang tidak mempunyai tetrodoksin dari ikan buntal jadi tetrodoksin diproduksi oleh mikroorganisme dia ada di alam kemudian akan menimbulkan banyak hal misalnya gangguan di eye track neurologikal parestensia hypersalifasi dizziness fitting hipotensi dan bahkan mengalami kematian karena sebuah kondisi failure dari respirator jadi pes aid atau penanganan awal adalah dengan area protection respiratory support dan terapinya tentunya kita harus melakukan observasi dan melakukan support terhadap respiratory ketika terjadi beradikardi Anda bisa memberikan antropi dan Anda harus tahu bahwa ikan buntal sampai sekarang belum ada antidotnya sama seperti beberapa hewan laut yang lainnya dimana memang untuk antidot ikan buntal atau papoveli belum ada dan belum diproduksi dan belum diri nah demikianlah kira-kira webinar workshop tentang penanganan hewan laut berbisa dari mulai pengetahuan identifikasi yang tadi dilakukan oleh Duwidi sampai ke tata laksana yang saya sihatkan untuk Anda nah selanjutnya karena kita tahu bahwa kasus-kasus ini ujungnya adalah sebuah kasus kematian maka kita harus tahu bagaimana kita bisa menolong kasus-kasus kardia kreis nah hari ini saya akan tetap memberikan sebuah ulangan tentang bagaimana kita melakukan sebuah pertolongan ketika terjadi kardia kreis ya lanjut slide nah ini tadi ya kita lihat bagaimana ketika kita menghadapi kardia kreis ini di luar rumah sakit lanjut nah ini teman-teman kita sudah membuat sebuah foto bagaimana menolongnya jika kita menemukan pasien tidak sadar yang harus kita lakukan adalah mengecek respon dan ketika dia ditemukan tidak respon kita harus meminta bantuan nah teman-teman PSC tentu tahu ini saatnya tim Anda untuk menolong pasien ini sementara menunggu tim datang maka penolong melakukan pertolongan pijat jantung lebih dulu sambil menunggu pertolongan tim dari tenaga kesehatan tadi datang tim itu mempersiapkan alat-alatnya selain alat resusitasi airway beating sirkulasi juga mempersiapkan sebuah AED karena ini ada di sebuah kondisi di luar rumah sakit sehingga kita membutuhkan AED kalau Anda melihat film Bywatch itu di tangan kanannya dia bawa pelampung tangan kirinya dia membawa AED jadi sebetulnya memang AED ini sangat dibutuhkan untuk pertolongan-pertolongan akibat sengatan hewan pemasangan AED akan ditampilkan nanti oleh Mas Ari tapi di foto ini dijelaskan ya bahwa di AED itu ada peps yang ditempelkan disitu sudah ada perintahnya dimana ditempelkan dan setelah itu mesin AED akan melakukan sebuah deteksi apakah memang dibutuhkan sebuah shock dan apakah sudah aman ketika sebelum diadakan shock maka semua orang harus aman dulu tidak memegang si pasien sehingga bisa dilakukan shock setelah dilakukan shock maka kita bisa melakukan sebuah pengecekan dan juga lanjutan dari pijat jantung kita sampai pasien bisa terdeteksi ROSC kembali kemudian sambil menunggu ambulan dan tim untuk melakukan fast transportation tadi kita bisa memposisikan pasien dalam posisi TKP nah selanjutnya Mas Ari akan memperagakan bagaimana dengan AED-nya karena saya tahu meskipun AED ini sesuatu yang sudah sangat biasa untuk kita tenaga kesehatan tapi memang masih ada yang belum bisa memasangkan atau melakukan padahal ini sangat mudah silahkan Mas Ari untuk melakukan demo bagaimana memasangkan AED pada masing baik terima kasih atas waktunya Dr. Tri Maharani selamat siang buat rakan-rakan semuanya yang hadir di webinar hari ini atau yang mengikuti di Youtube seperti tadi yang disampaikan Dr. Tri dan tim tentunya bahwa di Indonesia ini negara dengan kepulauan artinya kalau waktu yang lalu kita ngebahas ular sekarang kita ngebahas tentang ubur-ubur masih berkaitan dengan hewan berbisa artinya di Indonesia juga punya potensi yang baik sebenarnya secara positif banyak jenis hewan tapi secara hal yang perlu kita perhatikan adalah resiko-resiko yang tadi disampaikan salah satu hal yang mungkin terjadi adalah ketika terjadi gigitan hewan berbisa kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ketika seseorang itu mengalami misalnya serangan jantung atau jantungnya berhenti atau ada masalah yang berkaitan dengan jantung satu-satunya cara untuk menangani serangan jantung sampai saat ini harus dilakukan shock atau terapi kejut listrik lebih gampangnya jadi di rumah sakit mungkin kalau di rumah sakit kita sudah terbiasa melihat tim medis atau para medis melakukan terapi shock kepada pasien tapi ketika ini kita berada di lapangan satu-satunya alat yang bisa kita pergunakan adalah AED atau Automatic External Librivilasi jadi memang alat ini dirancang sedemikian rupa untuk bisa dipergunakan oleh orang awam di beberapa negara atau mungkin di negara kita di Indonesia AED ini sudah terpasang di tempat-tempat umum seperti di bandara di stasiun atau di beberapa perusahaan yang gedung-gedung tertentu yang memang mereka sudah mempersiapkan alat ini karena memang secara fungsi dan penggunaan AED ini peruntukannya untuk orang awam atau orang yang tanda kutip saya tidak pernah belajar medis gitu misalnya alat ini boleh dipergunakan seperti tadi yang dokter Tri sampaikan bahwa tim Baywatch misalnya di pantai itu di film dulu kalau kita melihat yang dibawa adalah pelampung dan AED itu artinya memang satu pelampung untuk menolong orang untuk bisa berenang AED untuk sebagai life survive-nya ketika mereka mengalami serangan jantung nah saya ingin mencoba mempraktekan bagaimana cara menggunakannya ini cukup simple yang pertama tadi ketika kita melihat change of survival ya tadi ada rantai-rantai tadi ketika kita pertama kali melihat orang yang dianggap pingsan atau tidak sadarkan diri atau dia dianggap serangan jantung yang pertama kali dilakukan adalah ketika kita sendiri melihat orang itu pastikan orang itu tidak sadarkan diri atau memang dicurigai terjadi serangan jantung yang kedua minta pertolongan nah karena ini adalah sebuah mata rantai jangan sampai ketika kita mau melakukan pertolongan kita nanti kelelahan atau tidak ada orang yang menggantikan kita kalau di lobby misalnya sampaikan ke security atau car call nya untuk memberikan minta pertolongan bahwa di bagian lobby ada orang yang tidak sadarkan diri atau kalau misalnya kita melihat di pantai pastikan ada orang-orang di sekitar yang bisa kita minta pertolongan untuk memanggil tim ahli misalnya minta tolong di pantai posisi sebelah mana sampaikan bahwa terjadi orang tidak sadarkan diri mohon bantuan jadi sampai sampai pada titik tertentu kita bisa melakukan pertolongan dengan menggunakan AED saya coba agak ke depan ini alatnya AED nya jadi kurang lebih bentuknya kecil jadi tidak terlalu berat dan cukup ringan bisa dibawa kemana-mana AED ini sudah bisa dipergunakan secara otomatik jadi artinya memang ketika alat ini nanti dibuka dia akan nyala otomatis dan dia akan memberikan instruksi dan coba praktekkan yang pertama kita bisa tarik di posisi pool jadi ini ada patchnya dua patch kalau kita lihat disini sesuai gambar ada gambar di bagian bawah ada bawah dan dada bagian atas jadi kalau kita lihat saya matikan dulu kalau kita lihat disini bagian dada atau dada orang ini perbandingannya adalah 1 banding 1 jadi posisi badannya sama jadi AED ini harus dipasang sesuai dengan gambar jadi di bagian atas seperti ini boleh seperti ini posisi yang satu patchnya adalah di sebelah kiri bawah jadi ini adalah areanya atas dan bawah sesudah kita pasang boleh kita nyalakan atau tadi kita sesuai dengan instruksi saya agak ke depan saya ulang lagi tinggal akan jadi ketika alat ini dinyalakan dan sudah terpasang ketika melakukan analisa sebaiknya kita tidak menyentuh pasien nah ketika gambar petir ini nyala atau bergedip itu artinya seseorang mengalami serangan jantung kita cukup tekan pastikan 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 sebelum kita neken yang gambar petir atau shocknya ini pastikan orang yang korban maaf korban itu tidak dipegang atau tidak bersentuhan dengan orang di sekitarnya jadi memang harus dipastikan bahwa kondisinya aman pasiennya tidak tersentuh oleh orang-orang di sekitarnya karena ini resiko ada sengatan listrik juga jadi ketika shocknya itu diberikan dan seseorang menyentuh paha atau menyentuh bagian kulit tertentu jadi akan terkena dampak untuk shocknya AED ini sudah dirancang sedemikian rupa sudah sesuai dengan protokol medis artinya sesudah atau setiap 2 menit AED akan melakukan analisa jadi di medis pun di rumah sakit itu juga ketika terjadi serangan jantung atau orang dalam penangan kegawa daruratan dia akan dilakukan analisa setiap 2 menit sesudah 2 menit nanti AED ini akan memberikan instruksi apakah masih perlu dilakukan shock atau cukup dengan CPR nah itu akan terus berulang sampai dengan yang dianggap bahwa pasien atau korban tadi bisa sadarkan diri atau kembali pulih atau nanti ada tim medis yang datang untuk menggantikan kita posisi kita dan bisa melakukan analisa secara medis baik kurang lebihnya seperti itu dokter yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan AED atau automatic external defibrillasi Philips waktu dan layar saya kembalikan kepada dokter terima kasih melakukan resusifasi jantung paru tapi plus penggunaan AED nah selanjutnya saya silahkan kepada Mbak Nirma untuk sesi yang selanjutnya makasih mbak sesi saya presentasi sudah terima kasih dokter konsumable dan nebulizer untuk konser kami sekarang sudah tersebut di Tokopedia dan Shopee untuk memudahkan customer dalam pembelian konsumable seperti fat ultra sound gel dan nebulizer untuk konser dengan akun di Tokopedia kami yaitu Berkaniaga Medica dan akun kami di Shopee yaitu BNM62 untuk info mengenai kami info juga untuk AED kami yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Aritri kita juga untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian untuk AED kami bisa menghubungi kami di nomor 0811 104 7038 kami info kan juga mengenai Bapak Ibu yang ingin mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan dalam yang lainnya ataupun promo-promo kami Bapak Ibu dapat mempulau akun sosial media kami yang ada di layar ataupun bisa menghubungi kami di nomor 0811 104 7038 baik untuk Pak Zainal apakah pemenang hari ini sudah ada Pak Zainal sementara disusun Mbak Jerman bisa tanya jawab baik Pak Zainal untuk memilih pertanyaan-pertanyaan disini kita akan membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk ya dokter boleh karena memang waktunya tidak banyak jadi mungkin pertanyaannya kita pilih dulu tiga pertanyaan nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita WAK oke baik siap baik disini sudah ada pertanyaan dari Ibu Aulia Dewi dokter maha izin tanya berapa lama waktu yang harus dicapai agar pasien mendapat outcome yang bagus setelah mendapat bidang dinakan laut berbisa karena saat diving perlu waktu minimal 30 menit untuk ekualisasi sebelum benar-benar naik ke atas belum lagi tempat diving berada di tengah laut dan agak jauh dari darat terima kasih dokter dan jatuh emergency medicine indonesia terima kasih dokter Aulia dokter Aulia ini salah satu penggemar diving kebetulan memang beliau aklit kalau tidak salah jadi terima kasih memang dalam sebuah kondisi di laut tentu beda dengan di darat dokter Aulia jadi saya sarankan untuk sebuah kondisi aktivitas seperti diving ini di kapal yang biasanya memang bisa nyampe kepada orang-orang yang diving tadi disediakan beberapa alat untuk membantu kondisi-kondisi emergency hewan-hewan laut dimana alat-alat itu termasuk kalau tadi itu saya siapkan untuk airway breathing sirkulasi jadi oksigen kemudian juga ada alat-alat untuk melakukan sebuah pertolongan kalau terjadi sebuah kondisi respiratory arrest ataupun patensi RW yang terganggu kita bisa melakukan pertolongan itu dan juga alat imobilisasi jika ada hewan-hewan laut seperti fluring octopus dan sebagainya kemudian kita juga bisa sediakan misalnya untuk simptomatis karena tadi kalau kita lihat hampir sebagian besar untuk hewan-hewan laut yang menyengat tadi itu membutuhkan terapi simptomatis jadi analgesi dan juga obat-obat simptomatis bisa diadakan di sana memang untuk respon timenya kita lihat tadi ada yang hanya beberapa menit saja tetapi juga ada yang punya rang waktu yang lama jadi kalau saran saya adalah sediakan saja di prau-rau yang akan menolong Anda untuk diving tadi itu sebuah kontak emergency isinya adalah untuk pertolongan air sirkulasi dan simptomatis kemudian segera kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan dengan transportasi saya sih berharap masa depan di Indonesia ini kita akan punya sebuah ambulan air yang bisa berlayar dan bisa terbang karena memang sudah ada di Indonesia ini kapal yang dibuat oleh anak bangsa juga yaitu bisa menjadi kapal dan juga menjadi pesawat dengan ketinggian yang tidak lebih dari 10.000 kilometer ini akan sangat menolong kita dimana kita dalam kondisi-kondisi terjadinya Envinomation yang membutuhkan waktu yang sangat cepat kita butuh seperti itu begitu kira-kira dokter Auli nanti saya sih berharap dalam kedepannya kasus-kasus terjadinya sengatan hewan di laut ini tidak menjadikan sebuah fatalitas karena memang banyak sekali kondisi yang sekarang ini masih fatalitas antivenom-antivenom yang dibutuhkan bisa kita sediakan dan juga keterampilan-keterampilan kita termasuk salah satunya adalah training hari ini adalah supaya kita tenaga medis punya keterampilan itu di negara yang katanya Bu Widi tadi adalah garis pantai nomor dua terpanjang di dunia dan negara dengan kepulauan terbanyak di dunia tentunya laut kita menjadi laut yang sangat luas itu silahkan untuk pertanyaan selanjutnya silahkan baik terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak L.M. Subhan MTH dokter saat mematosis injek racun yang kebanyakan yang saya ketahui berupa molekul protein nasius yang menargetkan membran plasma apakah oke dokter jika luka kita bersihkan dengan air panas dengan pertimbangan panas bisa mengubah struktur teksin dan mengurangi efek gejala dan bagaimana dengan si mejar ya dokter karena ada juga yang kontra atau misalnya minuman seperti cor ya terima kasih ya Bapak karena ini sudah dirisetkan jadi di WHO sudah dirisetkan bukan air panas Pak ya tapi air suam-suam kuku karena yang terjadi banyak yang tidak paham saya sendiri waktu keliling di pantai-pantai itu yang saya dapat itu air panas jadi mereka merebus air dan mengguyurkan itu ke bekas jelipin itu salah jadi air suam-suam kuku tetapi penggunaan cukak dengan konsentrasi 5% tadi memang direkomendasikan oleh WHO jadi antara cukak dan juga air suam-suam kuku tadi tidak akan mengubah komposisi protein finom dari si jelipin bahkan kalau kita lihat riset yang dilakukan oleh Bu Widi dan teman-teman di Udayana justru pemberian cukak tadi akan merusakkan nematositnya jadi terjadi denaktivasi dari nematosit tadi sehingga dia tidak bisa menginjeksikan finomnya ketubu kita jadi justru yang terjadi adalah kerusakan sehingga tidak terjadi sebuah envenomation akibat pemberian persen begitu Pak kira-kira baik pertanyaan selanjutnya dari bidan endang si Tanti izin bertanya apakah kalau ibu hamil kena sengatan dinatang laut aman untuk pandangan apa jaminya penanganan pertama apa yang harus dilakukan kalau ibu hamil kena sengatan dinatang laut terima kasih ya Bu memang hari ini kita tidak hanya mengundang perawat dokter ataupun dokter spesialis kita juga mengundang bidan seperti yang kita ketahui di Indonesia ini orang yang terdepan dalam pelayanan kesehatan ini teman-teman bidan kita saya kebetulan lama menjadi kepala puskesmas jadi tahu sendiri bahwa bidan-bidan saya itu didatangi orang gigitan ular sengatan laut dan sebagainya pertanyaan yang bagus Bu jadi untuk ibu hamil memang empinomation bisa menimbulkan sebuah kondisi morbiditas maupun mortalitas oleh sebab itu saya berharap teman-teman bidan ini bisa melakukan pertolongan first aid yang menjadi penanganan awal kemudian pertolongan airway breathing sirkulasi selanjutnya adalah fast transportation yaitu hidupan jadi memang bisa Bu menimbulkan itu misalnya pada jellyfish pada jellyfish untuk orang-orang yang hamil akan bisa menimbulkan sebuah masalah empinomation terutama misalnya boc jellyfish pada boc jellyfish tentu saja kardiovaskular menjadi sebuah target organ target juga neurotoksinnya bisa menyebabkan sebuah respirator tentu saja ini akan memberikan sebuah efek morbiditas dan mortalitas baik untuk ibu maupun janinnya jadi saya berharap teman-teman bidan bisa melakukan pertolongan tadi lakukan plus aid pada sengatan dari hewan-hewan laut ini dengan benar kemudian lakukan pertolongan airway gliting sirkulasi dan fast transportation yaitu rujukan ke pelayanan terdekat misalnya pusgasmas ataupun rumah baik pertanyaan selanjutnya dari dokter Vera Agustini saya dokter Vera dari rumah sakit dari pusgasmas Baktia Aceh Utara oh iya dari Aceh iya terima kasih dokter kami pernah dapat kasus mayan tertengat ubur-ubur tangan kemerahan ya Aceh banyak tuh nanti saya kapan-kapan mau cari ubur-ubur ke Aceh memang punya rencana nunggu dokter Melia pulang dari TKH ini ada tangan kemerahan gatal dan nyeri saat itu kami menggunakan injeksi dexametason 1 ampere ekstra untuk penanganan awal apakah boleh kita menggunakan dexametason untuk terapi awalnya ya jadi karena kita tadi melihat tata laksana untuk jelibis pesetnya bukan penyentikan dexametason tetapi pemberian vinegar atau juga atau air hangat suam-suam tadi itu nah jadi lakukan dulu peset itu kemudian yang tata laksana selanjutnya adalah pemberian analgesi dan kelanjutannya sebetulnya adalah kalau ada tanda-tanda terjadi sistemik nah kalau hanya ruam dan panas dan nyeri saja dan panas tak kemerahan tentunya belum sistemik ya kalau sudah sistemik ada masalah kardiovaskuler dan juga respiratory failure misalnya begitu baru kita berikan obat-obat yang lain termasuk anti-feno tadi jadi untuk pemberian dexametason untuk dalam kondisi envenomation activate jellyfish pada first aid-nya memang belum ada sebuah tempat di sana tidak direkomendasikan di sana yang direkomendasikan adalah pemberian dari air suam buku dan juga cukak dan juga analgesik simpematik yang lainnya adalah definitif terapinya berupa anti-fenom sesuai dengan jenis dari jellyfish-nya kemudian pemberian obat-obat yang lainnya misalnya MGS-4 dan sebagainya magnesium sulfat dan sebagainya baik ini ada pertanyaan lagi dari diopratama izin bertanya kepada dokter yang pertama bagaimana mekanisme kerja dari MGS-4 pada penanganan tengahkan ubur-ubur dan apakah ada obat alternatif dari MGS-4 yang kedua mau langsung satu ada tiga pertanyaan nih dokter mau langsung satu dijawab apa saya baca semuanya aja baik untuk yang kedua apakah pada kasus tengahkan hewan laut perlu pemberian steroid dan anti-stam injeksi seperti dexametaton dan difenipidramin untuk mengurangi nyeri dan reaksi alergi yang tiga selain kasus gluring protopus apakah perlu dilakukan anti-mobile lepati ya jadi pertanyaannya saya jawab dulu ya jadi untuk pemberian MGS-4 ini seperti yang tadi saya jelaskan dalam presentasi saya memang dalam kondisi envenomensin akibat nematosit yang menyuntikkan fenomenya baik itu yang berupa kardiotoksin maupun neurotoksin maka MGS-4 ini mempunyai sebuah peranan meskipun sebetulnya peranan utamanya adalah anti-venom untuk sebuah ikatan fenom dan anti-venom antigen antibody dan MGS-4 bisa melakukan sebuah pertolongan di sana untuk menjadi salah satu obat yang direkomendasikan hanya saja dalam kasus-kasus tertentu memang anti-venomation harus kita lihat lokal atau sistemiknya pemberian obat-obat pesid dan simptomatis misalnya tadi saya beritahukan misalnya Anda dalam kondisi pain score yang lebih dari 5 tentunya analgesik injeksi dibutuhkan kalau pain score kurang dari 5 analgesik orang bisa diberikan jadi jika tidak ada indikasi pemberian obat-obat itu saya menyarankan kita tidak memberikannya beberapa kasus memang tidak ada tanda-tanda enquinomasi sistemik maka Anda tidak membutuhkan untuk memberikan obat-obat pada enquinomasi sistemik jadi saran saya jika ternyata obat yang Anda berikan itu tidak terekomendasikan dalam sign symptom ataupun dalam tata laksananya ya mohon tidak jadi apakah ada tempat di sana kalau dia tidak ada di dalam tata laksana berarti tidak ada tempat di sana mohon tidak diberikan kemudian untuk yang blue oktopus tadi tentu saja kita lihat bahwa first aid imobilisasi mempunyai peranan yang penting dalam blue oktopus sting tadi itu ya jadi untuk first aid silahkan Anda melakukan itu kemudian obat-obatnya tergantung kepada fase lokal dan sistemiknya dia tentu saja di fase lokal kebanyakan kita adalah memberikan obat-obat supportive dan sintomatis kecuali kalau misalnya ada tanda-tanda menjadi sebuah sistemik fase maka kita baru berikan untuk sistemik fasenya terutama untuk pertolongan-pertolongan definitifnya misalnya kalau misalnya terjadi sebuah kondisi bradycardi tentunya Anda bisa memberikan obat-obat atropin dan sebagainya untuk mengatasi bradycardinya jika dia mengalami sebuah respiratory failure yang membutuhkan sebuah pertolongan untuk patensi RW-nya silakan pasangkan ETT-nya dan juga pasangkan ventilatornya dengan demikian Anda akan bisa menolong pasien tadi dan bisa memberikan kesempatan kepada misalnya kalau ada antivenomnya di cerita pada bulu oktopus karena antidotnya masih belum ada maka pertolongan-pertolongan yang bersifat suportif dan juga yang bersifat simptomatif tadi menjadi salah satu cara yang kita bisa berikan untuk menolong pasien-pasien tetapi kalau sudah ada antivenomnya dan antivenom tersedia misalnya cherry face dan juga stone face maka kita bisa berikan antivenom tadi sebagai definitif terapinya terima kasih untuk kepanjang selanjutnya izin bertanya dari sisaan aman apakah lukas tata laksana stansis biasanya pasien sangat merasa kesakitan dengan PAS 89 apakah dapat dilakukan tata laksana APS dengan pemberian analgesis golongan opioid seperti pantanil dan sejenisnya apakah ini sisi pada luka tutup stansis efektif untuk mengeluarkan pisa-bisa yang masih ada di luka tutup pemberian APS apakah di sisi sisi ya terima kasih pertanyaannya jadi begini karena stone face seperti yang saya presentasikan tadi permasalahannya adalah kalau itu terjadi sebuah nekrotoksin sehingga kalau nekrotoksin adalah kita membutuhkan sebuah pertolongan tindakan berupa debil jemang untuk membuang jaringan yang mengalami kematian yaitu nekrosis bukan untuk menghentikan envenomation kalau envenomationnya itu dihentikan dengan ikatan antara antivenom dan fenomnya jadi tentu saja ini beda konsepnya mungkin kalau Anda kemarin ikut di dalam snake bite Anda akan tahu bahwa sekarang ini cross-insisi juga sudah tidak direkomendasikan lagi karena fenom ular itu maksudnya lewat pelanjar getah pening dan bukan pemudara untuk stone face kenapa kita melakukan indikasi untuk pemberian debil jemang adalah untuk membuang jaringan nekrotiknya sedangkan untuk pemberian analgesiknya memang sesuai dengan pain score seperti yang saya beritahukan tadi jika ternyata pain scorenya sangat tinggi tentunya Anda harus memberikan analgesik yang adekuat untuk merilis dari pain yang terjadi sedangkan kalau misalnya nyeri yang terjadi itu di bawah skor 5 pain scorenya tentu saja kita bisa berikan analgesik-analgesik yang sesuai dengan pain score pemberian morfin dan juga derivat narkotik yang lainnya tentunya harus dengan sebuah indikasi dan kita harus tahu bahwa efeknya apa kepada pasien tadi jika memang indikasinya adalah pemberian analgesik yang sifatnya narkotik tentu saja kita dengan dosis yang terapolitik yang ini masalah sebetulnya kan dosis yang tidak terapolitik tapi kalau yang terapolitik dan bisa dipertanggungjawabkan tentu saja tidak akan menimbulkan efek yang jelek tetapi justru akan menolong pasien tadi merilis daripada painnya dan kita bisa berikan analgesik yang adik kemudian pertanyaan selanjutnya tentang antifenomnya tadi jadi untuk kondisi seperti ini obat-obat antipetanus memang tidak direkomendasikan kecuali ada tindakan aseptik di sana jadi kalau ada tindakan aseptik gimana pasien ini sudah menoreh luka-luka tadi dengan barang-barang yang tidak steril misalnya dengan pisau dengan benda tajam lainnya maka indikasi untuk pemberian antitetanus memang ada tetapi jika tidak maka yang Anda indikasikan adalah dengan pemberian antitetanus ya tadi itu saya berharap antifenom bisa dimasukkan dalam anggaran kita selanjutnya meskipun memang kasus-kasus untuk sengatan hewan laut ini kebanyakan memang unreported seperti yang dikatakan kuwi di tadi atau tidak tercatatkan tetapi jika kita punya maka kita akan bisa menolong kasus-kasus itu semisal ada kegawatan yang terjadi dengan kasus-kasus yang mendadak dan kami sendiri dari Indonesia Taksinologi juga akan seperti biasa mendonansikan beberapa antifenom juga yang tidak ada di dalam manajemen di Indonesia begitu itu silahkan jawabannya Mbak Nirmah semoga bisa berguna bagi teman-teman baik selanjutnya disini kita banyak banget yang gak lebih dari status pertanyaan jika memang nanti waktunya terbatas semua pertanyaan tetap saya jawab jangan kuatir saya dan Bu Widi tetap akan jawab seperti kasus-kasus gigitan ular kemarin lewat chat dan juga lewat email kalau Anda memberikan alamat email dan Anda jangan kuatir semua pertanyaannya tidak terjawab tapi memang karena waktunya terbatas mungkin kita tambahi dua pertanyaan lagi ya Mbak karena kan setelah ini akan masih ada beberapa ini ya ketersambutan ya jadi mungkin nanti sisanya pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab jangan kuatir baik dokter untuk pertanyaan selanjutnya sebagai hewan planktonis distribusi dan penyebaran ubur-ubur sangat dipengaruhi oleh angin ombak dan arus dengan pola musim di Indonesia saat ini apakah ada perkiraan waktu distribusi biologis di negara kita yang ada bisa jadi bagian sosialisasi di daerah wisata seperti kami di NTB ya terima kasih untuk teman-teman di NTB memang iya itulah yang sedang kami rencanakan teman-teman jadi kami ini sedang membuat mapping saya bersama pakar pelautan yang lain ya Bu Widi dan timnya juga kita sedang membuat mapping kapan itu ubur-ubur muncul dimana dan bagaimana setelah itu kita akan melakukan sharing dan besok itu ada training non-medis memang sengaja kami melakukan training medis dan non-medis karena kalau medis saya akan ngomong treatment tetapi besok non-medis saya tidak akan ngomong treatment tetapi salah satunya adalah mereka harus menghindari apa preventif dan promotifnya dan harus melakukan apa untuk best aid-nya jadi salah satunya adalah edukasi tentang ini kapan jellyfish jenis ini muncul dan kapan jenis yang lainnya muncul karena kita tahu seperti di daerah Sumatera itu ada box jellyfish di daerah Sulawesi juga kami menemukan box jellyfish di Galik, Mantan Papua dan juga di Jawa sedangkan Blue Butter Jellyfish juga ada di sebuah waktu-waktu terbansu dalam beberapa tahun ini kami mendapatkan permintaan bahwa di antara bulan Juni sampai Agustus Blue Butter Jellyfish itu blooming di seluruh pantai selatan dari Pulau Jawa sampai Pulau Jawa jadi kayak Juni sekarang nih Juli dan Agustus nah kita bisa mendapatkan Blue Butter Jellyfish di semua pantai-pantai selatan Pulau Jawa nah oleh sebab itu ya saya kami menganjurkan sih pada kondisi-kondisi di mana terjadinya peledakan daripada orang yang datang ke pantai maka salah satu yang kita anjurkan adalah menutup pantai itu untuk sementara supaya tidak terjadi banyak korban yang lebih banyak lagi tetapi kita juga tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa membuat mereka tersengat kira-kira terima kasih untuk pertanyaan terakhir ya dokter ya jika mendapatkan pasien di IGD dengan tengahkan atau tusukan hewan-hewan laut tersebut berapa lama dilakukan observasi di IGD apakah pasien dapat dipulangkan jika di jalan ringan apalah harus dirawat dimakan ya terima kasih pertanyaannya satu semua hewan ini adalah hewan berpisah jadi memang observasi yang harus dilakukan adalah minimal 8 jam dan bisa dilanjutkan jika terjadi sebuah tanda dan gejala yang memburuk antara 24 jam sampai 48 jam demikian yang ada di IGD dan WHO untuk hewan-hewan berpisah jadi minimal 8 jam seperti observasi kegawa darurat biasa kan 8 jam itu UDUJD kemudian kalau ada tanda-tanda perburukan dari fase lokal menjadi fase sistemik ataupun ada keraguan fase lokal ini sudah menuju sistemik atau masih tetap di fase lokal saja maka kita bisa melakukan observasi lanjutan 24 jam sampai 48 jam jika dalam 48 jam tadi tidak ada tanda-tanda menuju sebuah fatalitas maka kita bisa mengulangkan pasien tadi dan meminta dia kembali kontrol di 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya tetapi jika ternyata ada tanda-tanda sistemik tentunya kita akan melakukan rawat inap sampai semua tanda-tanda tadi menjadi normal kembali itu bisa kaitannya hari ataupun minggu itu oke baik terima kasih dokter baik terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan banyak banget terima kasih ada ratusan pertanyaan dan saya lihat sudah hampir 900 ada 916 peserta yang masih ada sampai sesi terakhir ini di jam sebelah ini teman-teman jangan khawatir ya semua pertanyaan akan saya jawab bersama Bu Widi untuk yang sengatan hewan pebisa ini dan semoga semua yang kami beritakan tadi berguna bagi teman-teman untuk menolong pasien-pasien kita dan terutama menolong bangsa kita dari sengatan hewan kita silahkan kembali kepada Mbak Irma terima kasih untuk selanjutnya Pak Zainal apakah sudah ada pemenang peserta yang memenangkan medias kita hari ini sudah sudah Mbak Irma ini akan di share screen Mbak Esti Dekor Esti bisa di share screen ya terima kasih ya Pak Zainal dan Bu Esti sudah membantuin siap bentar sebelum saya infokan kembali seluruh peserta juga mengisi presensi yang kami kirimkan untuk pengiriman materi hari ini jadi untuk materi hari ini hanya akan diberikan kepada seluruh peserta yang mengisi presensi kita hari ini jadi untuk peserta semua dimongongkan untuk juga mengisi presensi yang sudah kita kirimkan di share sudah kelihatan Mbak Irma untuk daftar pemenangnya ya daftar penerima doorpressnya oke di sini ada 10 di halaman pertama ada 10 peserta yang mendapatkan tumblr kita nanti tim panitia yang akan menghubungi peserta jadi jangan menghawatir untuk pesertanya mungkin bisa di halaman selanjutnya dokter ya tumblernya ada berapa 20 ya ada 20 tumblr dan juga ada 20 pulsan 20 ribu untuk 25 orang pemenang terima kasih ya Pak Zainal dan Bu Hefi yang sudah memilihnya baik terima kasih untuk Pak Zainal dan Bu Hefi dan untuk karena cara sudah selesai ya mari bisa di share dulu berterima kasih saya untuk pemenang 100 ribu di halaman dia dan ini 25 orang peserta yang mendapatkan peserta 20 ribu dari tim panitia akan menghubungi pesertanya untuk pembajian hadiah nanti ya baik terima kasih terima kasih Mbak Petristi baik terima kasih kepada Dr. Hefi dan Pak Zainal tadi akan pengumuman pemenang untuk peserta yang memenangkan hadiah kita hari ini ya baik karena acara sudah selesai sebelum kita menutup acara hari ini kita akan ada kata penutup yang akan disampaikan oleh dokter Sisi Janessa ya atau dokter oke ya baik terima kasih Mbak Irma atas keseritannya baiklah baiklah Bapak Ibu Alhamdulillah akhirnya kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik hari ini dan luar biasa maksudnya narasumbernya luar biasa pesertanya juga luar biasa pertanyaannya juga luar biasa dan yang utama adalah materinya luar biasa gitu ya jadi saya cukup senang gitu ya ternyata akhirnya kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik baiklah Bapak Ibu di penghujung acara ini mohon izin kepada Bapak Ibu semua mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa ternyata di Indonesia ini memang kalau dari hasil diskusi tadi ya dari materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa memang Indonesia ini geografinya ini sangat kaya raya gitu ya baik kaya akan flora maupun kaya akan fauna dan yang luar biasa luasnya pantai Indonesia ini gitu ya karena katanya garis pantai ini nomor dua terpanjang di dunia luar biasa jadi mungkin karena panjangnya ini akhirnya kita mempunyai kekayaan terhadap flora maupun fauna yang ada di laut gitu ya walaupun juga sebenarnya masih ada tantangan-tantangan kita ancaman juga gitu ya terhadap keberadaan flora dan fauna ini gitu ya tetapi tentunya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini itu akan membantu kita semua untuk mendapatkan informasi terkait dengan ancaman-ancaman terhadap hewan-hewan yang ada di laut dan ternyata itu sebenarnya masih bisa kita atasi bersamaan gitu ya jadi Tuhan telah menciptakan keseimbangan jadi ada ancaman mungkin tentu juga ada kekuatan kita di situ untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut apalagi khususnya yang menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat sehingga apa yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini itu tentunya akan menjadi bekal kita semua khususnya para tenaga kesehatan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan masyarakat kita terhadap ancaman-ancaman dari hewan-hewan yang ada di laut yang tentunya akan membahayakan kesehatan masyarakat Alhamdulillah ternyata pesertanya luar biasa banyak sekali tadi kalau di awal sudah sampai sembilan ratusan lebih yang ada di Zoom dan yang di Youtube juga sampai seratusan lebih mungkin seribu orang lebih dan ternyata sampai di akhir tadi kita juga masih sembilan ratusan orang jadi memang luar biasa keinginan tawan kita terhadap masalah sengatan hewan laut berpisah ini dan Alhamdulillah acara kita bisa berlangsung dengan mancar dengan antusiasma peserta yang sangat baik itu tercermin dari pertanyaan-pertanyaannya yang cukup menggelitik dan itu memang menjadi penting untuk kita ketahui semua dan tentunya dalam upaya-upaya kita untuk melakukan penanggulangan terhadap kasus-kasus yang karena sengatan hewan laut ini yang berpisah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur ada salah satu upaya kita dengan pendekatan one health karena ini tentunya tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga semua sektor sangat berperan dalam upaya kita untuk penanggulangan kasus-kasus ini nah dari kita lihat disini juga antusiasme dari para peserta gitu ya tidak hanya dari sektor kesehatan gitu ya tentunya mungkin nanti juga akan kita lanjutkan gitu ya kegiatan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin besok kali ya kalau nggak salah kita juga akan meninformasikan menambahkan ilmu ini kepada sektor-sektor lain gitu ya sehingga nantinya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kasus sengatan hewan ini akan semakin luas dan semakin banyak sehingga semoga apa yang menjadi ancaman kita terhadap keberadaan hewan tersebut itu bisa kita atasi bersama-sama Bapak Ibu di akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan ini baik perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kemudian juga dari Rumah Sakit dan Puskesma serta perwakilan dari organisasi-organisasi profesi dan juga khususnya kepada Narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu semoga menjadi amal jariah buat Ibu-ibu Narasumber ini dan juga kepada tentunya kepada tim kerja dari program pencegahan dan pengendalian penyakit conosis serta penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanam beracun yang telah bersusah payah dan telah luar biasa effort kita untuk menyalenggarakan kegiatan seperti ini serta juga tidak lupa terhadap mitra yang mendukung acara ini baiklah Bapak Ibu di akhir pertemuan ini mari tentunya di awal tadi kita sudah bersyukur atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini dan tentunya di akhir acara yang sudah sukses ini kiranya kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan kita dan kekuatan kita dalam menjalankan kegiatan kita hari ini mohon izin Bapak Ibu mari kita akhiri bersama-sama kegiatan kita hari ini semoga apa yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan ke Bandara ini dapat bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk kesehatan masyarakat Indonesia demikian Bapak Ibu kami akhiri Wassalamualaikum issippi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menutupi yang sangat bermanfaat untuk kita semua baik sebelum saya tutup acara kita persaham seluruh panelist bisa menyalakan videonya untuk kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu Baik Baik saya hitung untuk Kita bisa bertopon bersama seluruh Satu Dua Tiga Baik terima kasih Baiklah karena semua sesi sudah selesai Mari kita tutup acara kita hari ini Kami ucapkan terima kasih Semoga berguna ya Untuk bangsa dan negara kita Terima kasih Pertanyaan peserta yang sudah masuk Kami mohon maaf Apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab Bisa makan keterbatasan itu Semoga Cara ini dapat bermanfaat Untuk kita semua Karena di awal tadi saya menghubungkan Dengan sebuah pantun Ijinkan saya menutup pembayai acara ini Dengan sebuah pantun penutup Malam pekat ada purnama Purnama bersinar penuh cahaya Selamat hangat dari kami Panitia Sampai jumpa di acara selanjutnya Saya Mirma Paswati Mewakili seluruh tim Panitia acara Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa lagi Makasih 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 Ya makasih semua ya Sarapannya jadi makan siang kali ya dok ya Sampai jumpa ki